hai 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 teman-teman berjumpa lagi dengan saya Wahyuni Assalamualaikum warahmatullahi di video kali ini saya mau membuat gorengan ya dari tepung goreng sasa ya teman-teman disini saya mau menggoreng pakai ubi dan pisang ya karena tepung-tepung siap saji ini bisa untuk menggoreng segala macam kayak singkong, ubi, nangka, talas ataupun tape ya teman-teman dan kali ini aku mau bikin kebetulan aku punya ubi jadi aku mau menggorengnya pakai tepung goreng sasa ya teman-teman disini aku pakai dua buah ubi ya ini ukurannya sedang nanti saya mau potong panjang-panjang ya dan pisangnya potong sesuai selera aja kemudian disini ada sedikit air nanti kita campurkan ke tepungnya ya teman-teman oke kita langsung saja potong dulu ubinya teman-teman kita siapkan wadah ya kemudian kita tuangkan tepungnya ini wangi banget ya teman-teman tepungnya karena ada panila ada bubuk panilanya ini kemasan 210 gram ya kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman nah ini udah tercampur rata ya teman-teman ini adonannya tuh udah nggak bergingdil ya kita aduk-aduk sampai halus begini nggak perlu ditambahkan bumbu apapun ya teman-teman ini tuh sudah ada manis sama gurihnya ya airnya cuma 150 sisi aja dan pisang sama ubinya juga sudah selpotong potongnya sesuai selera ya teman-teman kita langsung menggorengnya ya kita siapkan dulu minyak panasnya jangan lupa buat kalian yang baru menemukan channel wahyuni family jika kalian suka dengan video-video saya bantu dukung channel ini dengan cara like comment share dan subscribe ya teman-teman dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi bila saya upload video terbaru terima kasih sekarang kita langsung goreng dulu ubinya ya teman-teman kita masukkan ubi ke dalam adonan ini motongnya sesuai selera ya ini saya potong panjang-panjang biar cepat matang ya kalau di Taiwan itu ubi goreng itu motongnya seperti ini ya teman-teman kayak kayak kita goreng kentang gitu kalau di Indonesia akan besar-besar nah kita kita langsung masukkan ke wajan ya teman-teman selamat menikmati kita goreng dengan api sedang ya teman-teman tadi kan api minyaknya udah panas kemudian sebelum kita masukkan ubinya itu apinya dikecilin ya biar ketika ubinya masuk tuh nggak gosong ya teman-teman kita goreng sampai warnanya berubah kuning ke kemasan ya atau matang sampai dalam ya seperti ini kemudian kita masukkan pisangnya ya teman-teman ini pisangnya ini sisa adonannya itu buat pisang ya nanti kalau untuk pisang tuh saya tepungnya agak banyak ya jadi saya pakai ini pakai ini sendok ini biar kebarung sama tepung ya wangi banget teman-teman oke teman-teman ini ubinya sudah matang ya tuh cepet banget kalau dipotong panjang seperti ini ya teman-teman kemudian kita angkat nanti kita lanjut menggoreng pisang ya warnanya cantik tuh warnanya cantik banget kuning keemasan ya teman-teman kita tiriskan dulu kita goreng pisangnya ya oke kita kita masukkan pisangnya ya teman-teman apinya tetap kecil ya nanti takutnya bosong oke 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 kemudian kita balik ya temen-temen kalau dia warnanya udah ini keemasan seperti ini kita balik ya sudah matang ya temen-temen kemudian kita angkatnya ya 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 pisang goreng dan ubi goreng crispy dari tepung goreng pasta sudah mateng selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax